Kepala Pengembangan Paut Dikmas Palu Dalam sambutannya, Kepala Pengembangan Paut Dikmas Sulawesi Tengah, Arman Agung mengatakan Program kecakapan kerja yang diadakan bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, terutama bagi individu yang memiliki potensi Tujuan daripada kegiatan ini sesungguhnya, secara jadi bertikadnya, tujuan jangka pendeknya adalah memberikan keterampilan kerja Sehingga nanti pekerjaan itu dapat digunakan untuk membiayai kehidupan, membiayai hidupnya Secara jangka pandang, kita akan membentuk orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam pekerjaannya Sehingga di akhir kegiatan ini, biasanya diakhiri dengan sebuah uji kompetensi Apakah Anda lulus untuk mendapatkan sertifikan kompetensi di bidang? Sementara itu Budiman Jaya Asri dari LP3I yang juga penyelenggara kegiatan ini mengatakan Bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian LP3I terhadap pengembangan potensi masyarakat Melalui kegiatan ini juga diharapkan para peserta akan lebih mudah memperoleh pekerjaan dan mengembangkan diri Dalam kegiatan ini para peserta diberikan pembekalan kecakapan kerja dan pengembangan potensi yang dimiliki Pelatihan yang diberikan diantaranya musik, menjahit, tata rias, perawatan kulit, mengemudi, tata rambut, serta tata busana Dengan pelatihan ini diharapkan dapat turut mengurangi angka pengangguran di Solosi Tengah, khususnya di Kota Palu Ngameng, jasa musik di jalan itu kita akan mengarahkan ke sini, kita beri pelatihan, kita audisi dulu Karena kita tidak melatih orang yang 0-0, tapi kita mencari yang sudah punya bakat, terus kita latih Setelah itu baru kita mulai on-bidkan dia, kita buat mungkin beberapa, karena kita ada 30 orang yang kita akan rekrut Jadi dilatih, talenta seninya, talenta musiknya, talenta vokalnya, mereka saja di grup, di grup, dibuat Yang terbagus itu kita fasilitasi mendapatkan alat yang ini, sehingga dia bisa ikut diperlukan Darmawan Nadar TV, Pak Halu Kemudian yang ada di bawah, itu akan kami tempatkan beberapa kafe-kafe sebagai penyanyi tetap di situ Terima kasih telah menonton!